maka siapa nah hendak panduitan paraki Habib Ali nah hendak panduitan rejakinya lancar hadiri hal Habib Ali baca maulidnya Habib Ali apalagi kawam ma'amalkan maulid sebening minggu di rumah seorang kawam ma'amalkan setah bulan sekaligah sebulan sekaligah dipadukan antara maulid Habsi dengan manakib Syahabdul Qadir Jilani karena Habib Ali itu pernah dapat pesan dari Syahabdul Qadir Habib Abdul Qadir bin Qudban didatangi oleh Syahabdul Qadir Jilani sampaikan kepada Ali apabila Ali membaca maulidnya tolong sebut namaku di dalam majlis maulidnya jadi bila kita membaca maulid Habsi baca manakib Syahabdul Qadir Jilani wah komplit lagi sebulan sekaligah malah kan di rumah seorang yang paling bagus bagus benar paling jangan rumah kayak kuburan rumah kayak kuburan kada bisa diapa-apai mudahnya di dalam rumahnya bersumbayangan kada itu rumah kayak kuburan makanya teranggi rumah kalian dengan sembayang sunat dan baca Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiq wal wafa rabbi sidiq wal yasir li amri wahlu l'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wahdi qalbi bijahi nabiyyi wa sahbihi wal ali dusturakum ya ahlat darak wa ya ahlal bautin wa ya ahlal nubah wa ya ahlal nur amma ba'd kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di dalam rumah yang mulia ini Allah takdirkan kita berataan mengabulkan hajatnya tuan rumah dan ini insyaAllah menjadi wasilah terkabulnya hajat-hajat kita karena nabi sallallahu alaihi sallam beliau bersabda man qada hajata akhihi muslim qada allahu hajatah awqamakal siapa nak mengabulkan hajat saudaranya sesama muslim maka Allah pun pacang mengabulkan hajatnya juga dan dalam kesempatan ini Allah takdirkan kita berkumpul uji muji baginda nabi muhammad dengan untayan salawat yang telah kita baca tadi dan untayan cerita hidup baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat diambil dari riwayat makmad as simtud duror simit artinya untayan duror artinya mutiara-mutiara simtud duror untayan mutiara-mutiara yang isinya membicarakan bagaimana sosok insanul kamil sayyidul bashar manusia sempurna penghulunya para manusia yaitu nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus Allah takdirkan kita berkumpul ada di tempat ini ingin mendulang rahmatnya Allah yang banyaknya melewati apa melewati kita akan kerja kita akan mendengarkan sebagian daripada riwayat hidup wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala yang pada hal ini diniatkan oleh tuan rumah khusus untuk dua orang awliya yang pertama imam sultanul awliya kutubur robbani as-shikh Abdul Qadir bin Musa al-Jailani yang kedua al-imam kutubul mali al-habib ali bin Muhammad bin Hussein al-Habshi dengan kita membaca dan mendengarkan itu kita mendulang rahmat yang banyaknya karena disebutkan di dalam azar inda zikri s-salihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar di ketika dibacakan riwayat hidup orang-orang soleh maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan banyaknya atau macam-macam rahmatnya baik awan-awan yang mengadakan acara maupun yang hadir mendengarkan manakib tersebut mudah-mudahan apa yang kita hajatakan berkat hadirin sekalian merupakan bulan yang di dalamnya terdapat beberapa orang wali-wali besar Allah wafatkan ada di dalamnya di antara yang kita ketahui satu yang meninggal pada hari Jumat tanggal 11 Rabi'ul akhir tahun 561 hijriyah yaitu al-imam kutubur Rabbani as-shaykh Abdul Qadir al-Jailani Qadda sallahu sirrahul azizi Syekh Abdul Qadir al-Jailani seorang ulama besar yang dilahirkan pada tahun 470 hijriyah kelahirannya berada di kampung Jailan sebuah kampung yang terpencil yang terletak di luar kota Tobaristan Tobaristan itu kalau kita buka di dalam Google andakannya kampung Jailan kampung Jailan yang di luar kota Tobaristan yang tadi menurut Google Map itu andakannya di sebelah selatan Laut Kaspia di Provinsi Mazander negara Iran jadi kelahirannya Syekh Abdul Qadir Jailani ada di negara Iran itu kampung Jailan negaranya Iran menurut catatan Google Syekh Abdul Qadir Jailani namanya tersohor di seluruh penjuru dunia kadada hampir kadada orang yang kadada kenal dengan nama beliau seluruh dunia orang mengetahui ngaran Syekh Abdul Qadir Jailani apalagi tarikat beliau berkembang ada di mana-mana tarikat kadiriyahnya berkembang ada di mana-mana kalau di wilayah banjar tidak terlalu pesat perkembangannya karena kita wilayah banjar lebih pesat perkembangan tarikat sammaniyah sedangkan tarikat kadiriyah ini banyak berkembang di benua-benua lain seperti di Jawa Timur ada di Surabaya di Kedinding Lor Surabaya dulu ketika mursyidnya masih hidup namanya Khadratul Syekh Kiai Haji Asrari bin Uthman Al-Ishak seorang wali yang wajahnya sangat teduh ketika kita memandang wajah beliau pasti dalam hati kita berucap ini waliullah kenapa ciri orang wali itu bila melihat muhasidin kita ingat lawan Tuhan ciri orang wali lain kayak kita kita dilihat Tura muha kita keingatan warman Tantan jauh berarti ada wali nyaranya lali maka iya kalau wali Allah ta'ala itu bila di itihimu hanya mengingatakan lawan Allah Kiai Asrari itu mursyid tarikat kadiriyah pakaian beliau biasanya basa rungkoy basa rungkoy kayak kiai hamid pasurwan makanya kita di banjar kayak abah guru banjar indah besar rungkoy kiai Asrari tidak bisa baik imam sidin pakaiannya selalu besar rungkoy atau gaya bekarudung kayak itu kayak kiai hamid pasurwan sama kiai guru banjar indah dan guru banjar pun beliau mendapat ijazah dari kiai hamid pasurwan juga memakai sarungkoy itu pakaiannya kiai Asrari berkembang besar tarikatnya di sana di pulau sumatra tarikatnya syahabdur gadir jilami berkembang besar pusat perkembangan paling utama ada di kuala tungkal provinsi jambi siapa yang menjadi mursyidnya Allah Allah Ya Raham Ya Haji Muhammad Ali bin Sheikh Abdul Wahab bin Sheikh Haji Ismail An-Nagari Haji Abdul Sheikh Abdul Wahab badang sanak lawan Sheikh Ahmad Mughni berbadi maka Sheikh Ali menjadi mursyid tarikat kadiriyah di kuala tunggal sapupu sekali lawan burung makhid barabai itu yang memegang mursyid tarikat kadiriyah di kuala tunggal dan perkembangannya pesat sampai ke provinsi kepulauan riau khususnya ada di kebopaten indra giri hilir tam nabilahan itu disana kalau hal Sheikh Abdul Khadir jilani rame puluhan ribu bahkan ratusan ribu manusia berkumpul untuk memperingati hal Sheikh Abdul Khadir karena tarikat memberkembang disana tarikat kadiriyah itu disana kita di banjar ini kan samania yang apa namanya yang mayoritasnya walaupun ada lagi tarikat yang lain di banua kita alawiyah ada tarikat yang lain pun ada itu apa namanya di banua-banua lain ada aja juga cuma ada ciri khas tersendiri lah sudah kalau para habaib kita itu rata-rata beliau-beliau mengikuti tarikat alawiyah tarikat alawiyah ini tarikatnya para habaib kita nah Sheikh Abdul Khadir jilani namanya tersuhur dimana-mana orang mengenalnya seberta demikian pula al-imam kutubul mali al-habib ali bin muhammad bin hussein al-habsy yang mengarang kitab maulib habsy yang mengarang kitab maulib sindut duror seorang wali yang namanya dikenal di seluruh penjuru dunia dan beliau terkenal sebagai hamilu liwail mahabbat rusul orang yang membawa bendera cinta kepada nabi muhammad sallallahu di bali itu ciri khasnya hati beliau terpaut cinta yang sangat kuat kepada nabi muhammad sallallahu sehingga ketika umurnya habib ali 68 tahun itu Allah takdirkan khatar rabbani geritek hati yang suci yang muncul daripada orang suci orang wali ingin mengungkapkan perasaan cintanya kepada nabi muhammad umur 68 tersebut habib ali mendiktikan maulid simtuk durar yang ditulis oleh anak beliau alhabib muhammad bin ali alhabsyik anaknya yang menulis habib ali yang mendiktik jadi dari hati itu geritek keluar alhamdulillah il yasuf an wab hib hurhan an haks hib 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 ram wa ih san ta'ala waj w alu masy an dan seterusnya kitab maulid sempurna dalam tiga kali pertemuan dari awal sampai akhir di dalam tiga kali pertemuan selesai didiktikan oleh habib ali dan disebutkan bahwa ketika maulidnya didiktikan tersebut rasulullah menyaksikan ada dihadapannya maka maulid habsyik itu setiap untayan kata perkata 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 perkalimat dan seterusnya semuanya mendapatkan restu daripada nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam oleh karenanya habib ali itu berani mau ucap da'wati ammatin wujud da'wahku ini merata di seluruh alam maulid ini menyebar kepada semua manusia itu sidin berucap jauh sebelum maulid beliau dikenal dimana mana maulidnya hanya diketahui oleh anak muridnya dibawa ke daerah afrika maulidnya itu belum tersudah kemana-mana ke Indonesia belum kemana-mana belum habib ali sudah mengatakan da'wati ammatin wujudakun maulidnya maulidnya da'wahku ini merata kemana-mana maulidku ini menyebar kepada semua manusia kenapa habib ali wani berucap mengajak itu karena sudah ada jaminan daripada nabi muhammad sallallahu alaih alaih dan kenyataan yang terjadi maulid habsi pun tersebar ke seluruh penjuru dunia sampai kemana-mana sampai ke pulau jawa anaknya habib ali ada habib ali diteruskan bagi isya oleh anak beliau alaih muhammad alaih sallallahu di jakarta dibacakan maulidnya di pulitang alhabib ali bin abdur rahmat di apa namanya di gresek ada murid madib ali alhabib abu bakar bin muhammad senggap sahib bersih di surabaya ada alhabib muhammad bin idrus alhabsi ini orang-orang yang berjasa membawakan maulid ke indonesia lalu kemudian sampai kepada kita di banjar dipopulerkan oleh allah ya rahmat guru sekumpul sampai saat ini menjadi wiritan rutin setiap malam senen dibacakan maulid alhabis dari situ dari sekumpul kemudian menyebar kemana-mana daerah banjar masuk 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 ke daerah amuntai diantaranya dibawa oleh Allah ya rahmat kiai haji ahmad rituat lohmangkai guru rituat lohmangkai kalau ditarik dirunut ke atas simsilahnya beliau keturunan datu taniran nah datu taniran bisi bini dua bini pertama ada di kandangan menurunkan guru kapoh bini nangka dua dari amuntai menurunkan guru rituat lohmangkai seikung muhammad rituat kapoh seikung ahmad rituat lohmangkai sama pada rituat jadi ulama besar dua-duanya turunan taniran itu membawa ke amuntai masuk kepada laman amuntai di arah hurgading ada almarhum al-alim wal-amil bi'ulumih kiyai haji muhammad jahri bin haji ismail bahkuru bahkuru sekumpul ke hurgading pernah dan disitu beliau mengijazahkan maulidul habshi tutuha tutuha ulama hurgading menerima tersebut lalu mulailah maulid habshi itu dibaca di hurgading waringin dan sekitarnya itu amuntai pedalaman masuk ke kaluwa dibawa oleh santri salah satu santri daripada pondok pesantrin ibnul amin pamangkih santri ini orang sumatra aslinya mondok di pamangkih kemudian mengajarkan maulid habshi ada di kampung kami khususnya itu bahari yang pertama kali memperkenalkan kami dengan maulid habshi sebelumnya kami kita tahu tapi badiba jadi kaluwa ada tahu di habshi dibak tiyadiba habib ali pun demikian dulu sebelum habib ali mengarang maulid sendiri habib ali istiqomah membaca maulid dibah yang dikadang syekh abdurrahman bin ali adiba'i syekh abdurrahman adiba'i luar biasa maulidnya dibaca dimana-mana habib ali pun istiqomah dulu membaca itu setelah dapat izin beliau mengarang maulidnya sendiri lalu maulidnya dibaca jadi di kalua itu kalau bulan maulid ciri khasnya orang maulid dibah disana maulid dibah itu di kalua kalau di di jakarta di tangerang khususnya yang istiqomah sampai saat ini baca maulid dibah habib jindan bin novel bin salim bin ahmad bin jindan setiap majlis beliau malam jumat beliau baca maulid dibah alhamdulillah ilqawiyyil ghalib ilwaliyyil talib rami juga itu maulidnya cuman syairnya wajibnya itu kan kayak salatullahi malahan kawakif jabat ratim itu kan wajibnya ini wajib pasti ada disitu pada pada biasa tak tinggal itu maulid dibah rami di hari rami maulid dibah sama kami di kaluwa ada tahu maulid habisi datang orang malajari pemulaan pian kami bawakan maulid habisi garunuman orang di kampung maulid ngapa pulang ini rawi dia rawi 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 taruh ini ini lah ini ampihan bila habisi ini karena bila dibah itu lakas ambihan karena orang di kaluwa itu sistemnya rawi dibah itu membaca seikung saja itu pun sir bergemet tunggal seikung baca rawi dari awal sampai pampian lain baca syair dikaluwata makanya lakas sampian dapatnya maulid habisi rawi menyering bergilir bergilir hapulan awal awalnya itu gerunduman apa aja bahas kemalam ini jahe jura kok kakak inah aja tulak aja itu akhirnya lama kelamaan dari awal awalnya terpaksa akhirnya jadi terbiasa itulah dulu sejarahnya masuk ke keluar pertama kali khususnya kewadah kampung kita pribadi nah apa yang kita ambil dari cerita ini ucapan Habib Ali jadi dikenyataan maulidi haza intasyara finnas maulidku ini menyebar kepada semua manusia dan itu berani beli ucapkan sebelum maulidnya tersebar kemana-mana ayo dimana sidin wali bu ucap itu munkadada dapat bisyarah atau dapat isyarat daripada nabi muhammad sallallahu alaih wa sallallahu maka itu orang wali bahkan beliau menambahkan wabah yujam mi'hum alallah wabah yuhibuhum ilan nabi sallallahu alaih wa sallam maulidku ini kata habib alib bayu jami' bayu bahasa hadramut bahasa hadrami bah japanjang kalau kita bahasa arab normal bayu jami' sayu jami' kita sama kita belajar nahu di pontus sayu jami' bayu jami' sayu jami' alallah itu men dinormalkan bahasanya maulidku ini akan membuat mereka berkumpul mengingat kepada Allah maulidku ini akan membuat mereka berkumpul mencinta kepada nabi Muhammad dan itu jadi kenyataan dimana-mana perkumpulan maulid habsi orang yang membaca maulid itu hatinya ingat kepada Allah orang yang membaca maulid habsi paham dimasukkan rasa mahabbah kepada nabi Muhammad salallahu padahal mengerti rumungan-rumungan maulid tahulikam artinya nangini nangini kadeh guru aja mencewara kadeh tahu kadeh artinya tapi kenapa maka rasa cinta kepada nabi itu bertambah itulah sirnya maulid habsi kekuatan sir yang didapat oleh habib Ali melewati nabi Muhammad salallahu salam masuk di dalam maulidnya bisa dirasakan oleh siapapun maka itu makanya orang mengamalkan maulid habsi bisa dimudahkan oleh Allah bertemu dan bermimpi dengan nabi Muhammad salallahu salallahu salam tak buka hijab karena berkat mengamalkan maulid habsi ini habib Ali kalau kita lihat dari dua orang wali ini ada beberapa persamaan syekh abdul khadir jailani dengan habib ali al habsi ada beberapa persamaan satu syekh abdul khadir jailani dan habib ali sama sama keturunan nabi muhammad tapi bida jalur syekh abdul khadir jailani jalur sayyidina hasan sedangkan habib ali jalur sayyidina hussein tapi sama-sama keturunan nabi muhammad al-hassani al-hassani syekh abdul khadir jailani itu al-hassani jadi ada generasi generasi dulu yang disebut imam ada generasi generasi habaib juga habaib tapi disebut imam kayak imam ahmad ar-rifa'i masyurnya bukan habib ar-rifa'i ada masyurnya imam ahmad ar-rifa'i itu pada zaman itu imam yang terkenal ada kenal perpindahan zaman berubah penyebutannya jadi sheikh sheikh abu bakar bin salim syabdul khadir jailani sheikh yang masyurnya ada yang sayyid tapi sekarang masyurnya habib dan kalangan habaib itu biasanya kalau nyalim dari kalangan habaib jarang itu orang nyember habib biasanya ustad ustad itu disebutnya kalau di wadah kita kan ustad ini asa biasa di kalangan habaib itu luar biasa kalau sudah di kalangan habaib disebut ustad berarti orang itu mantap benar di jawa siapa bisa dipanggil ustad habib taufik habib taufik pasurwan jarang orang nyambat habib taufik bin abdul gadir bin hussein segap jarang orang menyebutnya ibarat pun menyambat habib dimukaannya ada fadilat ustad habib taufik bin abdul gadir bin hussein segap ustad taufik orang menghiyau disana siapa yang ceramah ustad taufik siapa yang beri ceramah di hallnya solo di maulid solo ustad taufik ustad taufik masyurnya kalau orang dari kalangan habaib disebut ustad itu berarti ilmunya tabahar melaut luar biasa itu pemakaiannya bubuhan sidin habib segap biasa ustad segap ustad segap baharun kita benar menyambat kerencakan habib segap orang disana kerencakan ustad segap ustad segap baharun kayak pendiri darun nasi'in lawang jarang orang menyambat habib muhammad babud jarang ustad muhammad orang nyambat di pondok mana aja oh di lawang pondok ustad muhammad babud ustad muhammad terkenalnya ustad dari kalangan habaib bila disambat ustad berarti ilmunya luar biasa ada ada wadah kita kan disambat ustad kayak apakalah bagus saja wadah kita pemakaiannya guru guru udah guru itu ciri khas kita guru guru banyak jawaban macam-macam guru ada guru baca kitab ada guru kur'an guru kuntaw ada guru apa guru macam-macam guru harus diperjelas guru apa cuman biasanya bila tak dengar guru kalimatnya berarti wadah kita orang tua alim itu biasa pemakaiannya kayak gitu di jawa biasanya gus sudah kelasnya 1h seniornya kiai kalau wadah kita enggak ada tapi biasa kiai tapi biasa tahu pemakaiannya Allah ya dan kita besesambat itu perlu tahu pemakaiannya jangan kita jadi misalnya sambutan atau pembawa acara menyebutkan titel orang tak salah-salah misal ada tuan guru babaya alimnya alimnya ini ala kadarnya aja timbul kepada bapak penceramah al-alimul al-lamah tuan guru wah jurang sangkut nang ilmunya seikitannya disebut al-lamah al-lamah itu artinya liwar alimnya tahu terus itu al-lamah jangan salah-salah pakai bapak penceramah disambat al-lamah hadis saja ada hafal al-lamah quran jangan hafal apa disambat al-lamah nah ada lamahan itu itu kita hati-hati urusan bersama itu pentingnya kita ilmu sebelum kita berpandir jadi kita tahu tata krama ma'atur pandiran apa nampas untuk kita sambat jadi sama-sama keduanya ini keturunan nabi muhammad tapi dari jalur yang berbeda itu syahabdul gadir dari jalur sayyidina hassan se-al-habib ali dari jalur sayyidina hussein yang kedua persamaan diantara beliau berdua ini sama-sama keduanya memiliki mujahadah yang kuat dalam menggapai maqom yang tinggi dihadapan Allah syahabdul gadir jailani itu sampai makan hajabian beraritnya luar biasa tujuannya apa menjaga diri ini supaya kada kenapsuan sampai beliau pernah hendak makan nyaman makanan tiba-tiba gugur kertas dari langit teg gugur hey abdul gadir ini bukan untuk ikan kan jadi makan sih bahamung kita biar surat gugur tetap mantap yang penting jangan peduli lain itu kita syabdul gadir kadde nang halal sekalipun barit itu bubuhan sidin dan kadada sejarahnya orang wali hobi kanyang banyak orang wali itu dikit makan dikit bepandir dikit gurih ada kita bang pebalik nyata makan gencang pandir kata memandakan gurih sing janakan itu kita kan jadi wali jauh benar belum lagi syarat lain belum itu hanya itu kita anak awak ada bubuhan sidin berdua ini luar biasa benar mujahadah hanya kuat yang ketiga persamaan diantara beliau beliau ini sama-sama mengajar ilmu alat di majlis ini mengajar ilmu alat syekh abdul qadir jelani di dalam majlis yang lengkap mengajarkan macam-macam ilmu fardu'ain termasuk pula ilmu yang lain yang diajarkan sidin ilmu alat seperti nahu dan sorof itu diajarkan oleh syekh abdul qadir jelani di majlis habib ali pun demikian habib ali itu gawian sidin majlis tiap hari pasti ada majlis nahu bahkan karena tanggung-tanggung majlis nahu dihadiri oleh nabi muhammad sallallahu 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 jangan pihan menganggap ilmu nahu itu kada penting kada mungkin orang bisa memaham kitab gundul kalau tidak mencukupi ilmu alat yang lima harus paham lugat harus paham nahu harus paham sorop harus paham mantik harus paham balagah kada ada lima ilmu alat ini mustahil kau membaca kitab gundul dan bisa memahami isi kitab tersebut kada kawan nah bahkan dari itu orang pondokan biasanya bahari ditekankan oleh paguruan ilmu alat lah cangkal cangkal ilmu yang lain sesadangnya aja dulu ilmu alat dicangkali bila igam paham ilmu alat kitab kayak apapun bisa didapat oleh kita memaham ilmu alat yang penting alatnya dulu berisi alatnya dulu berisi menggunakannya nyaman kemana aja gunakan nyaman asal alatnya lengkap nah nyaman bila orang benah nyaman bian didengar menangkan benah membarisi luput terus luput betul aturannya barisnya takab bawah barisnya domah asal janggal didengar ya walaupun naho itu luas naho itu luas ada aja alasan alasan yang lain cuma kan kita mengambil yang muktamat yang paling gangi misal kayak astagfirullahaluh 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 alatheem adana membaca astagfirullahaluh alatheem 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 namanya bujur bujur ya keduanya nama berisi haya berarti ini 4 di allah tadi astagfirullahaluh di alatheem 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 4 di allah naatnya 4 kesitunya bagus 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 benar abdul lagi ada yang pakai hayo bang betakdir nah betakdir mun adahan yang ada betakdir ambil yang ada betakdir oke itu orang belajar rami bang belajar nahu bekancangan urat gulu berhari aku 4 ini jadi wkdc kong ini maka kalahian sama pada bujur kan depan bakalahian bekancangan urat gulu tapi bagus kalau lagi nyantri itu bekancangan urat gulu masalah ilmu alat maasah otak supaya lebih tajam dalam berdalam ilmu alat nih tubuh buhan pondokan jadi nama-nama si sekolah pondok ilmu alat tubuh untungnya jangan ikam sia-sia akan belajar cangkal cangkal walaupun lapah didengar walaupun uyuh walaupun sulit kayaknya dipahami tapi itu kunci untuk mendapatkan keberhasilan habib ali jemaah jelisnya baca nahu syahabdul khadir jelani baca nahu majlisnya nah limpa nah ini ini majlisnya beliau-beliau yang hadir pun orang-orang yang dasar bujur-bujur artinya pacang menguasai untuk menguasai kitab-kitab gundul kalau kita majar di kampungan kadakawapang baca kitab nahu majlis perminggu misal kita baca kitab nahu kesenapah joran kampung kami nahu kami baca kitab kada joran gawian kabaruh gawian berdagang ada saat membuka kitab gundul berarti kita menyesuaikan sikon namanya situasi kondisi lalu kita majar ilmu yang diperlukan oleh orang kampung nah ilmu fikih fikih ibadah fikih muamalah atau fikih-fikih yang lain dibukakan tauhid tesauf itu makanan orang kampung makanan orang kampung itu kayak itu tapi kalau kita nang hadir orang-orang pondok kita bacakan gaya-gaya pondok bila nang hadir orang kampung bacakan gaya-gaya kampung pandirilah manusia itu berdasarkan otak mereka bisa menerima mungkin kita menghadapi anak pondokan gaya pondokan tidak apa-apa paham tapi mungkin kita hadir menghadiri orang kampung mencaramai orang kampung sesuaikan dengan bahasa kalau dipaham orang kampung itu salah satu metode agar dakwah kita bisa diterima di halayak ramai kita menyesuaikan keadaan kemudian persamaan antara Syekh Abdul Qadir dengan Habib Ali berikutnya kedua-duanya sama-sama memiliki hubungan yang dekat dengan Nabi Muhammad khususnya batin beliau berdua ini selalu terikat kepada Nabi Muhammad Syekh Abdul Qadir luar biasa ikatannya kepada Nabi Muhammad Habib Ali pun luar biasa bahkan Habib Ali ini sudah terkenal di mana-mana beliau ini orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad pun mencintai kepada beliau sampai ada kan orang bermimpi dari Maroko Maghrabi tiga malam berturut-turut bermimpi bertemu Nabi Muhammad Ya Rasulullah siapa zaman ini orang yang paling cintai apa jawaban beliau Ali bin Muhammad Al-Habsyi malam esok mimpi pulang Ya Rasulullah siapa orang yang paling cintai dicintai pian saat ini Ali bin Muhammad Al-Habsyi malam esok itu pulang Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sidin mencintai Nabi Nabi pun mencintai secara khusus kepada Habib Ali nah itu luar biasa sebenar bubuhan bubuhan Sidin nah tahun kita ini lah amun secara umum kita jadi umat Nabi pasti dicintai oleh Nabi secara umum tapi yang kita kehandaki ini cinta Nabi kita dapat secara khusus antara orang cinta umum dengan cinta khusus itu berbeda ada sama amun secara umum ya umum nah kayak misalnya orang aruhan berataan diberi makan berataan dapat nasi dapat banyo gasan minum ini untuk umum yang kita kehandaki ini khusus khusus tamu VIV makanannya dapat buahnya dapat banyonya nyaman nyaman sayurnya banyak tambah pulang ada bonus lain cintra mata dibari misalnya baju selambar seorang dibari dibari tape BHS sebuting seorang kan tamu VIV nah itu kita kehandaki itu di hadapan Rasulullah maksudnya lah lain di hadapan tuan rumah lain kenapa tuan rumah baik ini contoh saja sabarataan nahadir itu dicitai oleh tuan rumah tuan rumah itu senang kepada nahadir cinta kepada nahadir karena mengabulkan undangannya tuan rumah berataan dibari makanan tapi makanannya kada sesama kada pacang sama lawan orang dengan VIV kada sama itu pian wah ini makanan khusus kesan tamu VIV ada sate ada lalapan ada cumi-cumi ada lobster ada apa-apa pulang tambahannya tadi pulang baju tapi BHS dapat tambahannya kan itu VIV karena itu khususan nah ke itulah umat Nabi Muhammad kelasnya ada yang secara umum berataan umat Nabi Muhammad itu dicintai oleh Nabi Muhammad tapi ada yang dicintai secara khusus contohnya Habib Ali Al-Habshi dapat perhatian khusus dari Nabi Muhammad kalau orang dapat perhatian khusus itu seakan-akan kayak kakak anak ditimbang oleh mamanya itu orang perhatian khusus nanti kakak anak bayi itu ditimbang oleh mamanya atau oleh abahnya pas menimbang-nimbang bayi ada nyamuk digalahkan nyamuknya atau nyamuknya dimati demi menjaga supaya anak ini jangan kena macam-macam itulah makom orang yang dapat cinta khusus daripada Nabi Muhammad dijaga diperhatikan oleh Nabi Muhammad makanya hati-hati kita bila orang itu sudah dapat perhatian khusus dari Nabi Muhammad kita jangan macam-macam itu seakan-akan kayak ibarat ada pengganggu kepada beliau pengganggu itu seperti nyamuk nah hendak menyangat bayi tadi nyamuk nah hendak menyangat pasti dihantam oleh kuitannya ketika ada orang-orang yang sudah dapat makom cinta dicintai oleh Nabi Muhammad ada orang yang katulahat lawan sidin ada orang yang memusuhi sidin ada orang yang menghualan di sidin hati-hati bisa kualat kenapa kualat ini dijaga oleh Nabi Muhammad ini dalam lingkaran dalam lingkup perhatian khusus Nabi Muhammad kita wanilah mau taatik oh Rasulullah ada banyak tinggal diam maka dari itu orang yang hatinya terkait dengan Nabi dengan kuat kaitannya lawan Rasulullah ini kuat itisolnya kuat dengan Nabi Muhammad ini santai urusannya semua diserahkan kepada Nabi Muhammad ini kadang peduli macam-macam yang ia pedulikan asal Rasulullah selesai kadang peduli urusan manusia apakah-apakah kadang pedulinya yang penting jarangnya aku kadang tapahual lawan Nabi Nabi tetap memperhatikan aku itu saja urusan orang lain hendak mahapak hendak menyembati hendak apanya kadang mengurusi nah cuman mahapak ini nabuh bahaya nabuh nyembati ini nabuh bahaya karena orang disudah dalam lingkup lindungan Nabi Muhammad s.a.w. nah ini orang dapat cinta khusus cuma mendapatkan cinta khusus dari Nabi Muhammad susahnya minta ampun uyuh biar mujahadahnya berjuang hendak dapatkan cinta Nabi Muhammad bahasa istilahnya orang dalam bercinta itu mengemis cinta sang kekasih jadi pengemis cinta bang pengemis cinta bujur-bujur pengemis cinta ya Rasulullah hendak cinta pian kita ini ngaku ulun cinta pian tapi cinta kita ini bersambut disambut oleh Nabi Muhammad apa jangan-jangan cinta kita bertepuk sebelah tangan istilah kasarnya yang kita kehendaki itu cinta kita bersambut Rasulullah menyambut cinta kita kalau Nabi sudah mengatakan aku cinta kepada ikam itu luar biasa mengaku cinta gempeng orang bisa aku cinta aku cinta semuaan bisa kepada aku cinta tapi membuktikan cinta belum tentu bisa apalagi dapat label dicintai oleh orang yang yang akan kita cintai tersebut uyuh uyuh benar nah makanya orang-orang pilihan dari Rasulullah itu luar biasa luar biasa benar dasar dasar orang pilihan itu nengalih kita mencari itu orang pilihan orang-orang pilihan itu ya sudah pilihan ajalnya memang kayak itu takdirnya memang kayak itu orang di dasar dipilih dikahandaki oleh Rasulullah ini nah nangku kahandaki jadi orang nangka ini ini kuhaku handaki jadi orang nangka ini dasar Rasulullah memilih ada berataan orang kalau kayak itu tapi kita berharap mudahan kita dipilih jadi orang yang mendapat cinta khususnya Nabi Muhammad makanya wajar namanya dikenal dimana-mana halnya dihadiri ratusan ribu manusia bahkan jutaan manusia bahkan Habib Ali bisa apa namanya merubah perekonomian menjadi maju itu berkat kedekatan beliau kepada Nabi Muhammad hal Solo itu aja bilanya halan di Solo itu ekonomi di Solo itu meningkat meningkatnya luar biasa drastis tinggi meningkatnya peningkatannya itu luar biasa bedanya sampai bahkan mungkin 200 miliaran atau lebih omset itu bisa terkumpul hotel panen apalagi hotelnya parak pen acara hotel NIO itu berapa bulan berdahulu bahkan setengah tahun atau setelah pengumuman itu bisa sudah hibah karena hotel NIO parak almira parak hotelnya hibah kah itu hotel apa panen bekukut bukannya berapa hari orang berman bekukut taruh ojek bekukut mobil mana kawal lalu ojek nampan ojek kita melihat disana ojek banyak ojek barokah ojek berkat Habib Ali itu kita lihat luar biasa orang berjualan payuan pintol ludes makanya makan pintol 50 ribu tidak ada kerasaan cucuk taruh cucuk itu ngibilahnya sekalian cucuk itu kan 5 hitungi 10 50 50 ribu tidak ada kerasaan tidak ada kerasaan habis ludes dagangan macam-macam ditukari orang itu dan ini ditukari teket banyak orang memasak itu berkah Habib Ali Habib Ali bahkan disebutkan bahwa Habib Ali ibarat ibarat Allah Ta'ala itu diisi kabinet kepresidenan ini ibarat bukan memadahkan Tuhan diisi kabinet ini ibarat mendekatkan kita supaya paham ibarat Allah Ta'ala diisi kabinet kepresidenan yang ditunjuk Tuhan jadi menteri keuangan itu Habib Ali Al-Habsyi seri mulianinya ibarat Indonesia seri mulianinya ibu seri muliani yang matur yang disebut jadi menteri keuangan Habib Ali menteri keuangannya Allah Ta'ala maka siapa nah hendak panduitan paraki Habib Ali nah hendak panduitan rejakinya lancar hadiri Habib Ali baca maulidnya Habib Ali apalagi kawam ma'amalkan maulid semen minggu di rumah seorang kawam ma'amalkan setah bulan sekaligah sebulan sekaligah dipadukan antara maulid Al-Habsyi dengan Manakib Syahabdul Kadir Jailani karena Habib Ali itu pernah dapat pesan dari Syahabdul Kadir Habib Abdul Kadir bin Gudban didatangi oleh Syahabdul Kadir Jailani sampaikan kepada Ali apabila Ali membaca maulidnya tolong sebut namaku di dalam majlis maulid nya bila kita membaca maulid habsy baca Manakib Syahabdul Kadir Jailani wah komplit lagi sebulan sebulan di rumah seorang yang paling bagus bagus benar apalagi kawan menamatkan Quran sebulan bagus lagi 30 sejus seorang mbak itu 30 ini macam maulid pulang seikong bacakan Manakib Syahabdul Kadir nyaman makanan makanan nyaman nyaman uang solo misalnya mbak itu kalijo makanannya gesana 30 mbak itu bulek nah amplop 300 ribu seorang seikong sebulan berapa ya anggaplah 150 juta paling gencang pengeluaran sebulan duitnya banyak kadir 10 juta sebulan berapa omset 50 100 jutanya sebulan kayak itu omsetnya 10 juta mengaluarakan sehujung poko wangin tok iya kalau warakan itu berkah rumah jangan rumah kayak kuburan kenapa rumah kayak kuburan kade bisa diapa-apai udah hanya di dalam rumahnya bersumbah jangan kade itu rumah kayak kuburan makanya jajar rasulullah terangi rumah kalian dengan sembahyang sunat dan baca quran baca quran atau baca amalan yang lain sebulan sekali barang apalagi kalau mendatangkan habaib guru sabat bulan sekali untung penerbihan untung benar kayak lakas sugi sekadab empihan suginya sampai tujuh turunan berkah bisa sampai hari kiamat turunannya itu berkat beradaan jaminan orang baca salawat kata alimam huzaifah ibn yaman sahabat nabi salawat kepada nabi muhammad itu berkahnya mendapati sampai kepada diri si pembaca dan berkahnya sampai kepada anaknya serta sampai kepada cucunya ulun membaca salawat anak ulun kadang baca salawat anak ulun dapat berkah padahal ini kadang baca kenapa anak ulun dapat berkah ulun baca salawat pas ulun misalnya sudah baca cucu ulun kata baca salawat tapi cucuh ulun dapat berkah kenapa karena ulun menjadi kaya baca salawat jadi dua generasi kebawah dapat berkat berkat kitanya baca salawat ulun dapat berkat si anak ulun dapat berkat cucu ulun dapat berkat kena anak pian bersalawat pulang cucu authority pulang berkah turun 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 ke dhabampihan Cucunya berberkat. Buyutnya berberkat. Ano cicitnya berberkat. Cuitnya berberkat. Gamitnya berberkat. Itu ke bawah. Anak, cucu, buyut, intah, cicit, cuit, gamit. Tujuh turunan ke bawah. Nah itu tuh anak berberkat. Tujuh turunan ke bawah. Salawat kepada Nabi Muhammad. Namun ke atas tuh kita. Tidak ada tahu lagi dah. Ke atas tuh kita banyak yang ngirimi doa aja lagi. Kita tidak ada tahu kisah datu-datu kita. Abah, kai, adatu, sanggah, muyang, anggah, sanggah, muyang, mueng. Tujuh turunan ke atas. Itu banyak yang mengirimi macam-macam aja lagi. Bila kita bakamalan, kirim makan, kebuhan, sidin, supaya sidin bahagia. Ini kita membirisakan generasi di belakang kita. Supaya ini baik, supaya ini memberkat. Kayak apa? Kita hanya rajin-rajin baca salawat. Itu kuncinya. Apalagi di rumah kita mulai abahnya aja. Rumah itu diisi rutinan, bulanan, baca salawat, baca manakim. Baca salawat, baca manakim. Mati abahnya, anaknya nyambung. Mati anaknya, cucunya nyambung pulang. Mati cucunya, buyutnya nyambung pulang. Berkesinambungan terus-menerus. Nah raminah gitu. Ini kada imbah abah mati paget. Dia lagi gak narusakan. Nah bajak anak buntet berdn. Nah, ayo berkisah. Pasti ada yang diberkahi. Di antara keturunan itu harus ada. Nah, makanya banyak kita di bersolawat. Jangan sampai koler bersolawat. Karena anak kita gak ada berberkat. Kita maunting itu berkatnya. Nah, Masya Allah. Jadi, Habib Ali ini luar biasa. Kalau kita gak mengisahkan manakim. Banyak kisahnya. Dan kisahnya itu selalu menjadi teladan untuk kehidupan kita. Apalagi sifat pemurahnya Habib Ali. Wah, kadang kalau ditandingi. Habib Ali itu termasuk wali yang paling sugih ada di zamannya. Zaman itu kadang ada orang paling sugih. Kecuali Habib Ali. Yang paling sugih. Nah, jadi, tuan guru sugih salah lah. Kadang. Nih melihat tuan guru sugih padahal. Tuan guru ke duniaan. Seorang gak kalahan, kesialan. Lalu menyembati tuan guru ke duniaan. Bapak aja tuan guru bermiwah-miwah rumah bahar haran mobil. Bahar haran baju, bahar haran pakaian. Keduniaan gitu. Iy, masalah dunia itu dalam hati. Bu, untungnya ya, andakannya. Siapa nantau urusan hati orang? Iy, lawan Allah Ta'ala. Malaikat juga gak ada tahu. Itu disebutkan malaikat tuh. Kadang kawah mencatat geretek hati. Kadang kawah. Malaikat itu baru bisa mencatat ketika perbuatan kita nampak. Nampak. Yang kaya puasa tuh. Iyalah. Tahulah malaikat pahalanya puasa. As-sawmuli wa anna ajzibih. Ya Tuhan. Puasa tuh karena aku. Aku langsung nama upahnya. Kawah lah malaikat nulis. Kadang kawah. Karena kada tahu. Kurang di puasa kekada kah? Bila tak makan. Oh berarti kada puasa hari siang. Bila tak makan pas bukaan. Oh puasa. Berarti tadi. Kawah ditulis akan baik. Nah geretek hati kita nih. Nang berfikir Allah. Itu kada dicatatannya. Itu langsung Allah nama nilainya. Kita nang kawah dicatat. Kita bersodakoh. Kita sembahyang. Begerak. Bungkuk. Becagat. Betungging. Sujud. Itu kawah dicatat malaikat. Kita hadir disini. Kawah dicatat. Kalau urusan hati. Nggak ada nantahonya. Kecuali inyah dan Tuhannya. Nah makanya kita kawah lah. Menilai orang. Buah aja sombong. Belum tentu. Bisa jadi muntungnya kisah sombong. Tapi hatinya kada sombong. Kayak apa contoh? Orang wali bisa kadawapan nir gitu. Contoh orang wali gini. Habib Abu Bakar Gersik pernah bau ucap. Aku ini ahlud darog. Ana min ahlud darog. Aku wali nam termasuk ahlud darog. Siapa ada masalah. Panggil namaku. Aku akan datang menyelesaikan masalah itu. Sombong lah itu. Sombong lah. Kada itu tahad dus bin ne'mah. Nah makanya urusannya disini. Jadi makanya kita kada bisa menyimpulkan pemandiran orang. Langsung kita apa namanya simpulkan. Ah sombong ini kada. Kada kayak itu. Ini andakannya disini. Inyan niat bepandir itu menyumbongkankah? Atau menyebut niat Tuhan gak? Itu beda-beda tipis ya. Nah makanya kita harus bisa. Jangan menilai orang dari dohirnya saja. Tapi kita harus bisa menilai bersangka baik terlebih dahulu. Jangan menilai dohirnya saja. Ah maling ini muha maling. Putongan ini jari. Melihat beduh hulu nyambat muha maling. Tahu bayi pada bayi sidin ke masjid. Nah buat 100 ribu. Kecilingan. Awak buat berapa? Kapitan Petimura. Nah dibuat seorang. Yang disambat muha kayak maling tadi. Nyumbang 100 ribu. Nah astagfirullahaladzim. Sangka jahat. Rambut gondrong. Misalnya panjang. Dilihat kayak pereman. Bah aja pereman. Sekalinya harau masuk jadi imam. Rambut panjang gondrong. Dilihat kayak pereman. Sekalinya bayana imam kadedak. Harau ini masuk. Hapal Quran. Sekalinya rambut gondrong. Makanya jangan mah. Mau melihat dohirnya dulu. Nah kita harus kita. Kita apa namanya. Bisa lah. Bersangka baik. Jal marhum abah hajir. Sangka baik. Jepang aja sih deh. Sangka baik. Dahulu. Kainah dulu. Bersangka jahat. Sangka baik bang. Sangka baik aja. Sangka baik aja. Dede ruginya orang bersangka baik. Nah rugi itu orang bersangka jahat. Sangka jahat tuh pasti rugi. Hadintolah. Jadi walhasil. Manakib sidin tuh. Rami benar dikisahkan. Panjang benar kisahnya. Banyak teladan dalam kehidupan. Tinggal kitanya aja lagi. Bisa kadang ambil intisarinya. Nah kurang lebihnya itu gini. Yang disampaikan. Ma'ambil berkat Syahabdul Qadir Jailani. Ma'ambil berkat Habib Ali Al-Habshi. Mudah mudahan. Tadi pun kita membaca. Maulid sidin. Berkat Maulid sidin. Berkat Rasulullah. Berkat Syahabdul Qadir. Berkat Habib Ali. Mudah mudahan. Dan Allah Ta'ala ampuni berataan dosa-dosa kita. Dosa Mama Abah kita. Guru-guru kita. Komuslimin muslimat. Panjang umur. Kita nah hadir berataan. Sehat. Afiat. Diluaskan rezeki. Nang halal. Kabul. Berataan hajat. Namana tahu tang. Mudahan lakas lunas. Namana belum kawin. Lakas kawin. Namana belum berisi anak. Lakas bisi anak. Nam sudah bisi anak. Mudahan anaknya. Berataan. Salihin. Salihat. Pakasian. Mudah kita berataan selamat. Bahagia sukses dunia sampai akhirat. Hidup berberkat. Meninggal nanti membawa iman. Tidak meninggal dunia. Melainkan kita sudah mendapatkan cinta khusus dari Nabi Muhammad. Kita dijemput oleh Nabi Muhammad. Kita sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Amin. Ya Rabbil. Alamin. Ulun mintar ila. Kemudian ada salah ada khilaf. Minta rodo. Minta halal dunia akhirat. Zuhir batin. Wampian berataan. Hada minni. Walafu minkum. Subhanallahumma bihamdika. Ashaadu an la ilaha ila anda. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wailah khudratin Nabi. Al-Fatiha. Al-Fatiha.